Mirsa, tarif air untuk 110 ribu pelanggan di tiga wilayah yaitu Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung dipastikan naik sebanyak 20%. Kenaikan di picu tingginya biaya operasional seiring kenaikan BBM yang tidak bisa dihindari. Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirteraharja selaku operator penyedia jasa air bersih dan minum milik pemerintah, Perabu kemarin melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif bagi 108 ribu warga atau pelanggan di tiga wilayah masing-masing kota Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Kenaikan tarif air bersih sebesar 20% ini tak bisa dihindari lagi akibat biaya operasional tinggi sebagai dampak kenaikan BBM. Manajemen Perumda Tirteraharja juga menegaskan kenaikan tarif air bersih bagi ribuan pelanggan telah disesuaikan dengan kemampuan semua pelanggan sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP. Apalagi tarif air bersih belum ada kenaikan sejak 2017 atau hampir 5 tahun lamanya. Untuk tarif dasar yang semula Rp4.700 per meter kubik, kini naik menjadi Rp7.100 per meter kubik. Sementara untuk tarif penuh yang semula Rp7.100 per kubiknya, kini menjadi Rp9.500 per meter kubik. Dengan kenaikan tarif ini, masyarakat sudah harus bersiap merogoh kocek lebih. Di tengah gejolak harga kebutuhan pokok lain yang juga ikut-ikutan naik, termasuk tarif air bersih. Penyesuaian tarif BBM ini pertama didasarkan pada kondisi operasional perusahaan, di mana seluruh kebutuhan operasional, baik itu bahan kimia produksi ataupun biaya-biaya material lainnya, itu relatif semakin meningkat dan juga kondisi saat ini, apalagi sekarang dengan adanya penyesuaian BBM, itu juga mungkin akan berdampak juga terhadap kenaikan kebutuhan-kebutuhan operasional atau perusahaan. Saat ini Perumda Tirteraharja mengalirkan air bersih ke 82.000 pelanggan di wilayah Kabupaten Bandung, kemudian 15.000 pelanggan di Kota Cimahi, sementara sisanya 11.000 pelanggan di Kabupaten Bandung Barat. Meski ada kenaikan tarif, pihak Perumda tak khawatir kehilangan pelanggan, karena air bersih yang diproduksi memiliki kualitas sesuai dengan standar kesehatan WHO, sehingga bakal aman dikonsumsi oleh masyarakat. Sumber air yang dialirkan langsung dari danau atau situ lembang di kaki gunung Burangrang.